yang atas mbello itu bello dari atas aja mbello biar nampak semua mbello assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera bagi kita semua semoga diberkahi kesehatan dan umur yang panjang oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin 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 ya rabbal alamin ini malam mas Deni kita akan membuka atau menguak misteri santet santet yang pernah ada atau yang pernah dikirim oleh lawan-lawannya mbak Nesti mas Deni selama masih hidup ya jadi ini malam saya bersama mbak Hilo akan coba menelusurin ada apa dengan keganjilan keganjilan pada mbak Nesti jadi ini membongkar apa istilahnya mas kita mau coba koreksi atau membongkar apakah benar ada kiriman santet-santet dari saingan atau teman-teman mbak Nesti yang kurang senang terhadap diri mbak Nesti semasa hidupnya jadi mbak Iloh ini kenapa bawa sesuatu ini bunga ini adalah kita untuk memancing jenis-jenis apa yang tergolong adalah santet-santet tersebut oke nanti dari sini kita bisa akan mengetahui siapa sosok pengirimnya dan siapa pemiliknya jadi diketahui santetnya itu apa jadi itu dalam bentuk apa sih mas sebetulnya inilah inilah mau kita telusurin atau mau kita cari ini mas Denny santet itu macam-macam ada yang dia modelnya tusuk boneka ya kan sehingga mediator yang dituju atau orang yang dituju itu merasa kesakitan misalnya cucuk boneka itu kita cucuk kepalanya gitu kan nanti si korban orang yang dituju itu merasa kesakitan kepalanya mas Denny Allah atau ada kita kirim penyakit seperti guna-guna muntah darah atau muntah nana yang berisikan paku jarum atau macam dan sebagainya lah mas Denny tapi kan ini almarham udah meninggal mas maksudnya gimana sih memang ini almarhum mbak Nestis sudah meninggal sudah gak ada ya teman-teman cuman kita disini saya bersama mbak Ilo ingin menguat misteri siapa yang pernah itu ngerjain mbak apakah memang benar ada unsur santet atau tidak gitu kira-kira mas Denny berarti ini yang kita lakukan beresiko sekali loh mas iyalah kita bisa jadi target loh kalau memang benar istilahnya ada yang nyantet mbak Nestis sehingga dia menjadi seperti itu ya pada mungkin kemarin-kemarin berarti kan kesaktiannya luar biasa mas kita ketahui sendiri mbak Nestis adalah seorang indigo benar mas Denny tapi apapun itu bentuk kesaktiannya dengan izin ongla itu tidak ada yang mustahil mas Denny oke jadi saya disini ingin menguat dan ingin mencari tahu mas mbak Ilo apakah benar ada unsur santet yang menimpa teman kita atau sahabat kita yaitu mbak Nestis indigo mas Denny oke mbak Ilo abar kabar kabar yang kemarin kan ninggalnya itu karena covid bisa jadi tapi adakah unsur-unsur yang lain dibalik meninggalnya mbak Nestis itu yang ingin kita ungkap ini malam mas Denny mbak Ilo siap sebentar ya mas Denny coba saya lihat dulu oke arahnya itu mencari mencari bukti atau sebagainya itu untuk benarkah itu unsur santet atau enggaknya coba saya terawang dulu mas Denny oke siap mas bismillahirrahmanirrahim om mbak ini apa mbak Ilo tadi iya ini adalah bunga yang seperti yang saya jelasin tadi macem-macem ini tadi yang yang dibawa sama nyik serli juga berarti iya hampir bersama oke teman-teman disini mbak Ilo dan mas Pian oke mbak serli kemana mbak Ilo ya mbak serli kemana mbak ini serli sedang ada urusan yang lagi penting tadi jadi sehingga dia pulang dulu oke oke sepertinya di arah selatan mbak Ilo ya selatan berarti kita perlu cut lah videonya kita cut dulu karena perjalanan yang kita jauh mas Denny kita akan terus rika baiklah sih mbak Ilo baiklah udah ada apa kayak lemah mas Rian kira-kira mbak Ilo sanggup gak saya masih sanggup oke tim yang lain coba kita tanya kira-kira apa yang perlu kita bawa mas biar gak kita bulat balik kita bisa ini kan kita ngelewatin kedi nanti ada yang mau dibeli ini kita persiapkan ini bunga udah ada ini bawa mbak Ilo ini bunganya bunga ini kita kita tabur untuk mengundang unsur atau makhluk gaib seperti demit demit kita bilang demit itu seperti hantu yang unsur-unsurnya santet gitu nanti kita lihat entah ada apa disitu mas Denny oke siap kita coba ke arah selatan ini video kita cut dulu mas Denny karena jaraknya pun jauh oke mas Rian Mbak Ilo kita udah ada di hutan yang mas Rian maksud terus apa mas yang harus kita lakukan selanjutnya ini ini terlusuri hutan ini mas Denny terlusuri pelan-pelan terlusuri pelan-pelan sampai kita menemukan keganjilan di hutan ini mungkin itulah berarti kita berpencar atau bersama aja kita sama aja kita sama aja ini namanya udah malam di tengah hutan takutnya akan jadi hal-hal yang tidak diinginkan jadi kita bagusan berdampingan kita telusuri hutan ini kita sisir pelan-pelan ya Mbak Ilo ya yaudah jika ada nanti keganjilan mungkin itulah dia media santet itu tadi mas Denny oke Mbak Ilo siap baik Ilo boleh di belakang kameramen biar gak terlalu apa saya undang dulu agar mereka keluar Sambil ditabur aja sambil jalan kita Mbak Ilo boleh ngelindungin tim tim di belakang Dari belakang boleh ini tim-tim kameramenya pada takutan ini teman-teman Mbak Ilo di belakang ya Mbak Ilo di belakang ya tolong ya oke mungkin nanti kita skip ya mungkin terlalu lama nanti nyari itunya bendanya mas 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 Rian ini nampaknya kalau nyari kayak gini kan lama kita cut aja dulu ya kita cut dulu aja mas boleh iya karena hutannya luas kayak gini kan gak mungkin kita terus rekam mas baiklah mungkin itulah sosok yang dimasuk tadi ya coba kita oke teman-teman jadi ini setelah hampir setengah jam baru lagi ditemukan oleh mas Rian dan Mbak Ilo hmm baunya coba 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 kamera kamera diperdekat banyak kali belatungnya itu hasil loh teman-teman loh nah ini ya setnya banyak kali le ilaha illallah ini apa mas ini yang mas mas santet apanya medianya santet tadi beloh apa ini tidak ditabur dulu bunganya tabur dulu teman-teman ya buat teman-teman kalau merasa apa ya gak enak bisa skip aja videonya assalamuala 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 banyak kali ya belatungnya ya apa ini masih apa ini mbak Ilo apa kira-kira ini mbak Ilo coba ada apa itu silet-silet ada atau pisau ada 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 coba coba kameramen agak jauh kameramen agak jauh kameramen abak juga jauh lampu penerangan perlu juga udah-udah lampu-lampu lampu-lampu yang atas mbak Ilo itu Allah Allah apa ini mbak Ilo dari atas aja mbak Ilo biar nampak semua mbak Ilo coba kamerah kamerah dekat-dekat seperti temorak tuh coba kamerah kamerah mendekat-mendekat dari belas ini coba kemana dari belas ini apa itu mbak Ilo gak tahan gak tahan gak tahan coba kasih apa itu kamerah gak tahan gak tahan gak tahan gak tahan gak tahan apa-apa balik-balik dulu balik dulu ini yang betul aja sih mas Rian mbak Ilo kok kok bobok kayak gitu sih apa itu sih makanya kamerah tadi saya bilang saya perdekat tadi balik buang-balik ini nih buang buang-balik bahunya seperti bangki iya benar sekali enggak itu apa tadi apa itu dia media santetnya mbak Ilo bisa-bisa masih tapi jangan malam gini dong aduh kok apa dia seperti diguna-guna ya kan Mbak Ilo dikirim gitu supaya organ tubuhnya itu membusu atau macam mana mbak Ilo itu kan nampak jangan malam gini kalau mau nyari benda-benda yang masuk tadi pakun entah apa kalau memang itu benda itu masih disitu besok siang kita datang lagi gimana mas yaudah kita kat dulu malam-malam gini udah mau jam 12 jadi ini kita tutup aja dulu jadi saya akhirnya disini teman-teman dengan ucapan wabilahi topik walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh